Agar mengeluarkan berku ataupun pemerintah, pemerintah pemerintah pegasi UU untuk menjemput UU KPK yang baru terbangkan lompat. Yang kedua, kami menuntut kepada pemerintah Jomowi untuk bertanggung jawab atas masalah asap dengan segera memadamkan kebakaran dan menyelamatkan korban untuk dengan memberikan perawatan latihan pada korban yang sakit, akibat asap, serta panggung pusat rehabilitat dan penanganan kebakaran asap. Sudarlun seribu mahasiswa dari berbagai kampus yang ada di Loksmawe dan Aceh Utara selasa 24 September 2019 siang berdemo di halaman gedung DPRK Loksmawe. Pantauan dari lapangan hira mereka berjalan secara tertib menuju gedung DPRK Loksmawe. Pendemo yang menamakan diri aliansi mahasiswa pasir tersebut mendapatkan pengawalan ketat dari pihak kepolisian yang dipimpin langsung ke Polres Loksmawe, AKBP Ari Lasta Irawan. Dalam aksi itu mahasiswa mengkritisi tentang revisi undang-undang KPK dan meminta pemerintah bertanggung jawab atas asap kiriman dari kebakaran hutan dan lahan di Riau dan Jambi, serta sejumlah tuntutan lainnya. Yang kedua, kami menuntut kepada pemerintah Jambi, untuk bertanggung jawab atas masalah asap dengan segera memandangkan kebakaran dan penyelamatkan korban. Untuk dengan memberikan perawatan latihan pada korban yang sakit, akibat asap, serta panggung pusat rehabilitas dan penyelamanan korban asap semakan. Dari Loksmawe, Zaki Mubarak, Serambion TV